Steven Rahadian akan menjadi petarung perwakilan Indonesia yang berlagak di event One Championship. Lalu bagaimana kisahnya hingga ia menjadi petarung di Mix Martial Arts? Berikut informasinya untuk Anda. Saya join Brazilian Jiu Jitsu itu karena diajakin temen ya, temen baik. Jadi saya diajakin latihan di rumahnya dulu pertama kali sama salah satu instruktor Brazilian Jiu Jitsu juga dari Indonesia. Saya ingin belajar setiap defensa saja, tidak ada kepikiran untuk menjadi atlet awalnya, tidak ada kepikiran untuk menyemplung di dunia profesional. Awal pertandingan pertama kali saya kalah, tidak pernah ada menangnya. Terus mulai dari situ, saya ngerasa kayak jiwa kompetisi saya jadi terpanggil gitu loh buat, wah kayaknya saya mesti latihan lebih giat lagi gitu, lebih keras lagi gitu. Biar hasil latihan saya atau bantuan yang temen saya berikan untuk latihan Brazilian Jiu Jitsu ini nggak menjadi sia-sia. Saya memutuskan untuk hidup dari jalan martial art, Mix Martial Art atau Brazilian Jiu Jitsu itu tahun 2011 gitu. Itu saya udah mulai meninggalkan semuanya gitu loh, saya kerjaan kantoran gitu, terus kerjaan apapun yang saya lakukan gitu loh. Untuk hidup saya tinggalin semua gitu, cuman untuk bergerak di bidang martial art. Itu awal-awal Puan Ceprin, saya datang ke Jakarta, tapi itu gagal dikarenakan saya dilanda cedera gitu, cedera lutut yang cukup parah gitu. Jadi itu mengharuskan saya untuk menghentikan karir saya beberapa tahun gitu. Total saya recover untuk cedera saya itu 2,5 tahun. Setelah saya pulih dari cedera tahun 2015, saya bertemu dengan Andrew Leon di Jakarta dan mulai berlatih dengan dia gitu loh. Sekarang mulai berlatih dengan Andrew Leon dan 2015 saya mulai ikut event MMA lokal di Jakarta gitu. Saya nggak ada kepikiran untuk, maksudnya nggak ada, nggak ada kepikiran terlintas, oh saya harus ke One Championship, ini, ini segala macem gitu. Karena saya hanya berpikir bahwa pada saat itu, saya berlatih terus ikut kompetisi di dalam lokal untuk mengembangkan teknik-teknik saya semuanya itu, ya, hanya untuk berkembang gitu loh. Saya nggak pernah menyangka sebenarnya untuk ikut One Championship. Saya kenal Steffer selama 3 atau 4 tahun sekarang, dan dia sudah menunjukkan kemampuan untuk berkembang di MMA, dan benar-benar menunjukkan kemampuan yang benar-benar. Jika dia melakukannya seperti yang dia melakukannya di ruang, jika dia melakukannya, dia melakukannya kemampuan untuk Steffer. Dia bisa menjadi kemampuan dunia Indonesia dan seorang superstar di MMA. Jalanan sampai sekarang ini nggak gampang gitu, nggak mudah. Saya hanya meyakini diri saya, kuncinya adalah percaya sama tim, percaya sama diri sendiri, dan kerja keras gitu, dan nggak lupa sama orang-orang sekeliling. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.